Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi Allafa bainakulubina Fasbahna biniammatihi ikhwanah Wallahumma salli ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Wa salim ajma'in Sahabat Dalam hidup ini Manusia hidup Penuh dengan masalah Dan kita Sudah menjadi Lumerah dan menjadi sunatullah Dalam kehidupan kita Harus menghadapi masalah Dan tidak boleh meninggalkan masalah Masalah itu harus dihadapin Dan kita ingin Setiap masalah yang terjadi Menjadi sebuah pelajaran berharga Untuk kita hidup ke depannya Oleh karenanya Sahabat Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan Cara atau tip Bagaimana Kita ketika kita menghadapi masalah Sebagaimana Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala A'udhu billahi minasyaitan rojim Alhamdulillah Idhab ila fir'aun tinggal di istana Firaun makanya ketika Allah perintahkan untuk berdakwah kepada Firaun wah ini hal yang berat yang kedua juga bahwa diketahui Firaun adalah raja yang sangat zolim bahkan mengakudi sebagai Tuhan bagaimana caranya nih agar apa yang disampaikan oleh Musa alaihissalam kena dan tersampaikan kepada Firaun Allah subhanahu wa ta'ala membekali Musa alaihissalam dengan doa berikut Ya Allah israh lapangkanlah dadaku wa yasirli amri dan permudahkanlah usanku wa haulatang milisani ya kau kau li dan lepaskanlah ikatan lisanku agar mereka paham apa yang saya katakan wa ja'ali wazirahmin ahli dan jadikanlah salah satu keluarga aku sebagai pembantu penolong Harun ahi harun saudaraku saudara ternyata ayat ini pun sebetulnya sering kita baca kalau ketika kita ingin bicara supaya ngomongnya lancar ketika menghadapi masalah supaya kita mudah menghadapi masalahnya gitu sering kita baca ayat ini nah oleh karenanya dari ayat ini kita bisa belajar bagaimana cara menghadapi masalah yang pertama adalah rabbi israh li sodri alisrah li sodri lapang dada menghadapi masalah itu harus ketika menghadapi masalah harus lapang dada jangan panik jangan riwuh jangan gasa gusuh harus menerima dulu bahwa ini adalah merupakan takdir Allah subhanahu wa ta'ala dan kita siap menerimanya karena kalau kita menghadapi masalah dengan kepanikan malah yang ada bertambah masalah dan malah tambah ruut maka ketika kita mendapatkan dada kita bisa menguasai keadaan sehingga kita bisa mengontrol diri kita bisa mengetahui akar permasalahan yang kedua wa yasirli amri permudah segala urusannya kalau zaman sekarang orang suka mengatakan kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah kita balik kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit berilah kemudahan jangan disulit-sulitkan kita melihat atau menghadapi masalah maka lihatlah dari sisi-sisi yang mudah yang bisa kita selesaikan secara bertahap kalau kita lihat dari susah-susah dulu maka akan sulit kita menghadapinya tapi memang tidak boleh juga dimudah-mudahkan kita harus serius tapi mencari solusi yang mudah terlebih dahulu itu bagian dari cara untuk menyelesaikan masalah dengan baik yang ketiga adalah kita minta kepada Allah SWT dengan supaya kita dipermudah uudah tulisan kita ikatan tulisan kita mudah menyampaikan sesuatu kenapa? karena kadang-kadang permasalahan itu datang adalah masalah-masalah sepele apa itu? masalah miskomunikasi tidak nyampe pesannya tidak sampai apa yang diinginkan maksudnya baik tapi karena komunikasinya kurang pas maka ditanggapi salah ketika kita menghadapi masalah maka kita lihat bagaimana penyampaiannya agar masalah tersebut bisa kita kompromikan malah kalau perlu kita selesaikan karena permasalahan itu datang kadang-kadang hanya masalah komunikasi orang selalu salah paham apa yang kita ingin sampaikan orang tidak paham bahkan apa yang kita sampaikan maka terjadilah masalah karena memang masalah itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan atau yang paling mudah sesuatu hal yang tidak sudah ekspektasi kita makanya penyampaian dengan baik dan benar itu juga bagian dari solusi menghadapi masalah kemudian yang ketiga adalah yang keempat adalah maaf jadikanlah keluarga aku sebagai penolong artinya apa menghadapi masalah tidak bisa sendirian kita harus bersama-sama kenapa karena kalau penyelesaikan sendiri-sendiri itu tidak menyeluruh masalahnya selesai di kita bisa jadi tidak selesai di pihak yang lain makanya harus bersama-sama karena bahkan dengan bersama-sama segala permasalahan baik ringan ataupun berat akan mudah terselesaikan apalagi berat masalahnya kita tidak bisa hidup sendirian segala permasalahan harus diselesaikan dengan secara bersama-sama sekali bermusa alai salam saja ketika Allah perintahkan untuk berdoa pedafir Aun maka beliau minta bantuan saudaranya Harun Akhi Harun saudaraku saudara oleh karenanya ketika hidup ini penuh dengan masalah kita tidak boleh tidak bisa menghindarinya dia pasti datang dia akan datang terus berkembali berdatang kembali kembali datang kalaupun kita bisa menyelesaikan hati saat ini dia akan keberdatangan masa-masa yang lain gampangnya seperti ini orang konyol sering membuat masalah orang kerdil membesarkan masalah orang biasa membicarakan masalah orang besar mampu mengatasi masalah orang bijak bersyukur dengan masalah orang cerdas melihat peluang dari masalah orang beriman naik derajat karena masalah masalah bukan masalah masalahnya adalah bagaimana sikat kita ketika menghadapi masalah karena hidup ini adalah rangkaian dari masalah masalah kita harus menjadi solusi dari setiap masalah atau kadang-kadang kita kita pernah dengar salah satu sologan produk adalah menyelesaikan masalah tanpa masalah pada karanya saudara mari kita tidak bisa menghadapi masalah tapi kita bisa menghadapi bahkan membersamai masalah tersebut agar hidup kita bisa melihat bahwa setiap perjalanan pasti ada hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari setiap masalah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh